Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua Saya mengucapkan selamat ya Pada saudara, masalah sekalian yang berhasil Ini sudah diterima semua ya? Sudah diterima kan? Sudah proses Oh belum? Tapi biasanya diterima semua ya? Iya, insya Allah Amin Ini berkat bantuan dari Euromanagement Maka mudah-mudahan enggak ada masalah ya? Kalau tahun lalu ada yang enggak diterima? 100% Itu artinya sudah jaminan Kalau masuk di Euromanagement Dan rancang semua Apulah ini bayar sendiri ya? Biar sendiri sendiri? Iya Kecuali yang gratisan Jerman kan gratis Tapi makannya kan bayar sendiri Iya, betul Jadi kalau bayar sendiri ya Mudah-mudahan enggak ada masalah Bahkan Bayar sendiri itu bisa jadi model awal aja Saya beli saya beasiswa di sana Sana juga banyak beasiswa Jadi dimanfaatkan aja nanti Langsung setelah satu tahun Kirim surat sama orang tua Stop, Pak! Yang mau kirim lagi Saya sudah dapat Ini benar Iya kan? Biar orang tua Jadi anak kebanggaan Karena peluang beasiswa di luang itu juga banyak Nah, jadi Saya cekkan selamat ya Pada saudara-saudara Karena memang sudah zamannya kita Sekolahnya kemana-mana Anda harus tahu bahwa sekarang Misalnya di Inggris Di Amerika Di Australia Itu Tidak usah jauh-jauh Begitu turun di airport Turun di airport Nanti di airport Tidak ketemu Orang-orang Asia banyak sekali Itu tuh Nah, nanti kalau sudah sampai di kampus Di universitas, di kelas Orang-orang Asia banyak sekali di kelas itu Dan rata-rata di kampus itu Separuh mahasiswanya itu Itu dari China Dari China Serius Banyak itu Hampir rata-rata di Amerika begitu Di Australia begitu Di Inggris begitu Misalnya anak saya S2 Dia cerita Dia ambil Satu mata kuliah Masa katanya 60% dari China Mahasiswanya itu Banyak sekali Dan itu bukan gak sengaja ya Pertama karena jumlah penduduk China itu banyak Terbesar Dan itu kan didorong oleh pemerintah Dan kemampuan ekonomi masyarakat juga Terus meningkat Sehingga mereka itu Burang sekali Menyekolahkan anak di luar negeri Jumlah orang Indonesia Itu gak seberapa Satu kali saya Memberi Kuliah umum di Queensline Australia Kumpul semua Ada kali Seribu Mahasiswa Indonesia Ada kira-kira seribu Nah saya tanya tuh Dari seribu itu Berapa yang beasiswa Ya mungkin gak seribu lima ratus lah kalian Penuh Tapi penuh Mungkin lima ratus lebih Penuh itu Nah saya tanya Yang beasiswa berapa ini Ternyata dari kira-kira lima ratus ini Ya cuma sepuluh Yang beasiswa Cuma sepuluh Sepuluh sampai dua puluh Jadi yang dapat beasiswa itu Cuma segini Cuma dua puluhan Dari lima ratus Artinya gak sampai sepuluh persen Gak sampai sepuluh persen Nah yang beasiswa itu Yang beasiswa dari pemerintah Ya kira-kira cuma separohnya Cuma sepuluh Ya sepuluh lagi beasiswanya dari universitas tempat Dari swasta Tapi selebihnya 90 persen Itu Dari keluarga masing-masing Nah Tapi ya dari keluarga masing-masing itu Ya sebagian besar Anak punggah Anak punggah Nah sebagian lagi anak Pejabat Jadi ya anda bisa Bayangkan bahwa Ada ya Ketimpangan Kemampuan menyekolahkan Anak Di antara pengusaha Dan Pejabat Dan anak pengusaha Tahu sendiri Yang mampu menyekolahkan anak Pengusaha yang mana gitu Nah jadi Ada problem Ketimpangan sosial ekonomi Dan itu tercermin di Kemampuan menyekolahkan anak Keluar negeri Tapi Ya Jumlah yang saya cerita ini Jumlah orang Indonesia itu Dibandingkan dengan Anak-anak dari RRC China Itu gak seberapa Baik di Amerika Di Inggris Maupun di Di mana-mana Itu rata-rata Itu kan Ya kan Mahasisu-mahasisu dari Kulit kuning itu banyak sekali Itu China Jepang Korea Nah Itu bertahun-tahun Sudah terjadi Kayak itu Maka Anda bisa bayangkan 10-20 tahun Kedepan Ya 10-20 tahun Kedepan Itu lulusan luasat Lulusan luasat Dari Dari Inggris Dari Amerika Dari Australia Dari Prancis Dari Jerman Pulang kampung Itu kan Ke negerinya Masing-masing Maka Ya 2-3 dekade Yang akan datang Jumlah lulusan Yang akan pulang kampung itu Banyak sekali Dari negeri-negeri Namanya China Korea Jepang Dan lain-lain Sebagainya Sekarang kita lihat Ya Antara Barat Dengan China Bagi perang Perang taga Perang taga Serius Mungkin Yang namanya Perang nuklir Tidak akan terjadi Kenapa? Karena semua orang Takut mati Ngapain? Emangnya Kalau Beijing Hari Senin Hancur New York Tidak hancur Hari Selasa Enggak ada jaminan Kalau Senin Beijing itu Hancur Hari Selasa New York Itu hancur Duka Maka Ada kemungkinan Semua bangsa Sudah tetap mati Semua Semua orang Tidak nuklir Korea Utara itu Oh nuklirnya Nah supaya Anda tahu ya Korea itu Dijajah 50 tahun Oleh Jepang Dia merdeka 15 Agustus 1945 Alhamdulillah Indonesia itu 300 tahun Dijajah oleh Belanda Negeri kecil Negeri kecil Negeri kecil Kayak Depok Belanda itu Kayak Depok Tapi dia Belum jajah Indonesia Lebih 300 tahun Dan Indonesia Merdeka Dua hari Sesudah Korea Korea Perkembangan Perkembangan Korea Selatan Itu luar biasa Tidak ada lagi Mobil Jepang Itu bisa dilihat Dengan hitungan jari Ini jalan-jalan Tidak ada lagi Mobil Jepang Itu yang namanya Perusahaan-perusahaan IT Produk dari Amerika Terusahaan-perusahaan Kalah sama Samsung Dimana-mana itu Samsung Jadi Industri Korea Itu berkembang Pesat sekali Dan hampir Sudah mulai Banyak sekali Pabrik-pabrik Jepang itu Bangkun Gara-gara Produk-produk Yang tidak bisa Bersaing dengan produk Korea Tinggal Korea Itu sekarang Tinggal Yang bersatu Antara Selatan Nah sekarang Reunifikasi Korea Utara Dan Selatan Apa? Dihambat oleh Amerika Apa syaratnya? Boleh reunifikasi Tapi syaratnya Denuklirisasi Dulu Maksudnya Korea Utara Habisin dulu Itu nuklirnya Baru bisa bersatu Jadi Orang Amerika Itu Berusaha Untuk mencegah Jangan dia bersatu Kalau mau bersatu Denuklirisasi Tapi bagi orang Rakyat Korea Utara Dan Selatan Itu kan kepentingan Perembara Untuk denuklirisasi Jadi ada kemungkinan Suatu hari nanti Mungkin tidak lama lagi Korea Utara Dan Selatan Itu bersatu Tapi nuklirnya Tetap ada Maka Kalau itu terjadi Ekonominya Sudah lebih hebat Dan Jepang Jepang Tidak punya nuklir Korea Punya nuklir Maka Mantan Negara penjajah 50 tahun Tiba-tiba Nyusat Dikalahkan oleh Mantan Penjajah Namun Korea Dalam waktu 50 tahun Dijajah Tapi dalam waktu Tidak sampai Satu abad 74 tahun Bukalah itu Ekonomi Jepang Dari semua aspek Tinggal satu saja Militer Begitu dia bersatu Militer pun Dikalahkan Maka Bisa saja Satu hari Jepang Dijajah oleh Korea Bisa terjadi It will not happen With Indonesia Karena kita Belum punya Nuklir Ya kan Dan ekonomi Kita belum Belum secanggih Korea selatan Nah jadi Maksud saya Sudara-sudara Kedepan itu Mungkin Tidak akan terjadi Peran nuklir lagi Ya sudah lah Kita gak usah punya nuklir Gak apa-apa deh Tapi yang sedang terjadi Mungkin Perang dagang Perang bisnis Perang ekonomi Nah China sekarang Cantik Elit dari Politiknya Anak-anak Mudanya Sudah bahasa Idrisnya Sudah lancar Semua Ngomongnya Dengan Ukuran-ukuran Universal Semua Kenapa Karena 30 tahun Terakhir Itu semua Perguruan tinggi Di barat itu Jumlah Masa Wacainannya Kira-kira Separuh Kira-kira Separuh Jadi dia Sudah Bahasanya Sudah bahasa Global Dia menguasai Term-term Science and Technology Modern Ya kan Dan Ekonominya Luar biasa Dan mereka Agresif Agresinya Dimana Dimana Karena duanya Banyak Ya kan Industrinya Berhasil Maka Dia Pakai Cara Agresif Dimana China Berinvestasi Dia Kirim Tidak Dikerja Dibawanya Rombongan Termasuk Tukang Cangsul Kalau kita Lihat Ramaja Ini Tapi Dari Segini Benar Penduduknya 1,3 Miliar Harus Makan Semua Dan Tidak Ada Peminta-minta Tidak Ada Peminta-minta Di China Semua Kerja Dimana Di Investasi Di Afrika Di Sri Lanka Bawa Semua Termasuk Tukang Canggung Di Bawanya Kerja Semua Ya Kita Tidak Suka Itu Peluang Kesempatan Kerja Jangan Disarahkan Orang Lain Udok Banget Tapi Dari Segidian Maka Dimana-mana Di Afrika Semua Yang Dikiran Semua China Town Di Eropa Di Amerika Di Australia Itu Berkembang Dia Kolaborasi Dengan Investasi Baru Maka Yang Namanya Pasar Eropa Pasar Amerika Pasar Australia Dibanjiri Oleh Produk Produk Cair Ini Peran Serius Di Masa Peran Ekonomi Dan Belum Tentu Barat Itu Bisa Tahan Mengadabinya Makanya Donald Trump Oh Bisa Bisa Bukan Hanya Mulutnya Dia Pokoknya Dia Belok Ini Peran Beneran Jadi Donald Trump Itu Mewakili Kepentingan Ekonomi Bangsa Bangsa Barat Dengan Mulutnya Yang Gaya Begitu Itu Ya kan Kita Gaya 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 Dari Segit Kepentingan Dia Ini Maksud Gitu Agak Apa Nama Itu Agak Premat Gitu Itu Tapi Sekali Belum Tentu Kalah Juga Ekonomi Amerika Itu Sudah Besar Sekali Mendiktikan Keputusan Keputusan Politik Dunia Dan Mendiktikan Kebijakan Kebijakan Ekonomi Dunia Itu Dicara Amerika Eropa Nunduk Turun Aja Ikut Aja Apa Kata Amerika Karena Kepentingan Kebudayaan Kepentingan Ekonominya Itu Saling Kait Berkait Maka Sekarang Ini Sedang Terjadi Perang Besar Di Dunia Ini Antara Ekonomi Barat Dan Ekonomi China Dan Rombongannya Itu Dan Itu Ditopang Oleh Peran Antara Kebudayaan Barat Dan China Ini Serius Dan China Sudah Masuk Kesitu Menguasai Pendidikan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Teknologi Separan Dengan Bangsa Barat Tapi Di lain Sedi Orang Barat Sendiri Lembaga Pendidikannya Itu Industrius Jadi Lembaga Pendidikan Di Eropa Di Amerika Di Australia Dikelongan Sebagai Industri Pendidikan Jadi Tidak Tidak Sama Lagi Dengan Pendidikan Kayak Kita Menghasilkan Tenaga Kerja Enggak Sudah Industri Diterima Dari Mana Saja Industri Pendidikan Penghasilan Negara Negara Barat Pemerintah Amerika Pemerintah Australia Pemerintah Perancis Jerman Pemerintah Jerman Jerman Masih Digratiskan Tapi Itu Sudah Mereka Evaluasi Juga Sekarang Sebab Dengan Gratisnya Lembaga Pendidikan Ini Kompetisi Antar Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Science Technology Itu Menurun Di Jerman Maka Sudah Ada Evaluasi Bahwa Sebaiknya Pendidikan Tinggi Di Jerman Itu Berbayar Jangan Lagi Gratis Kalau Gratis Jadi Males Gitu Maka Ada Kemungkinan Di Jerman Sudah Mulai Diterapkan Sekarang Bayar Juga Cuma Belum Semua Masih Banyak Yang Gratis Satu Yang Kedua Bayarnya Tetap Murah Dibandingkan Dengan Tetap Banyak Di Inggris Di Amerika Itu Bayarnya Agak Industris Ini Sama Kayak Turis Turisme Turisme Itu Industri Maka Di mana-mana Itu Orang Berbelanja Sebagai Turis Itu Negara-negara Barat Itu Pendapatannya Dari Turisme Dan Pendidikan Itu Tinggi Sekarang Kalau Kita Kan Masih Menggantukan Dari Pajak 85% Penghasilan APBN Kita Itu Artinya Pajak Itu Yang Merusin Pengusaha Merusin Rakyat Sendiri Merusin Para Pendata Negara Meres Meres Tapi Halal Pemerasan Yang Konstitusional Tapi Kalau Penghasilan Misalnya Dari BUMN Ya BUMN Itu Bukan Dipungsikan Untuk Cari Buit Bagi Negara Yang Harus Ditingkatkan Dari Indonesia Ini Penghasilan Negara Dari Turisme Industri Turisme Nah Pendidikan Masih Belum Menghasilkan Tanggung jawab Negara Harus Mendidik Ya kan Masih Belum Tapi Di Negara Negara Barat Itu Yang Namanya Pendidikan Itu Sudah Industri Industri Pendidikan Maka Bagi Mereka Menderi Yang Masa Paro Jumlah Masiswa Dari China Dari Jepang Dari Korea Ya Masalah Kayak Turis Juga Ya Berlaku Nah Jadi Sudara Sudara Kita hidup Di tengah Keadaan Begitu Ada Perang Ekonomi Antarbangsa Antar Negara Ya kan Mudah-mudahan Tidak ada lagi Perang Militer Tapi Tapi Masih Masih Tapi Itu Gejala Sementara Misalnya Perang Di ISIS Di Timur Tengah Saudi Tidak Pernah Perang Tapi Sekarang Ikut Mengancam Mengancam Dengan Iran Tapi Menteri Iran Menteri Luar Negeri Iran Mau Ketentu Sama Saya Saya Buatkan Forum Oke Di Al-Alar Kita Buat Forum Kemarin Bu Besok Saya Tidak Dibantu Ya Jadi Ini Sekarang Ini Ada Perang Perang Kecil Tapi Perang Kecil Itu Hanya Dalam Rangka Perang Ekonomi Jadi Dalam Kaitan Dengan Begitu Itulah Anda Ini Anda Ini Sedang Belajar Saudara Saudara Itu Sedang Belajar Keluar Negeri Itu Soal Teknis Apakah Biasiswa Apa Dibiayai Oleh Negara Dibiayai Oleh Swasta Dibayai Oleh Keluarga Itu Soal Teknis Itu Kan Soal Peluang Kesempatan Semua Keluarga Yang Berhasil Itu Punya Tanggung Jawab Untuk Mendidik Generasi Berikutnya Generasi Muda Anak Anak Dan Cuncunya Ya Kan Kalau Dia Tidak Bisa Ya Negara Yang Yang Ambil Tanggung Menjawab Atau Swasta Dengan CSR Itu Soal Teknis Walaupun Ini Harus Jadi Program Resmi Maka Alhamdulillah Sekarang Pemerintah Kita Sudah Punya LPTP Dana Biasiswa Untuk Keluar Maupun Dalam Negeri Anda Tahu Jumlahnya Lumayan Setiap Tahun 5000 Saya Menteri Ini Di Tahun Mesti Saya Cerama Ini Contoh Purung LPDP Ada Yang S3 Minimal S2 Banyak Keluar Negeri Tapi Sebagai Dalam Negeri 5000 Banyak Sali Disamping LPDP Ada Misi Dedicti Ada Jadi Lunganya Banyak Tapi Sebanyak Banyak Angka 5000 Katakanlah Dikalikan 2 Jadi 10 000 Dibandingkan Dibandingkan Dengan Program Yang Sungguh Sungguh Dari India Dari China Sudah Ada Pak Jumlahnya Itu Kecil Masih Sangat Kecil Maka Kita Harus Dorong Juga Ini Terkoordinir Penyekolahan Keluar Negeri Atas Biaya Kecil Maka Terima kasih Ero Management Ini Penguruh Ijmi Sangat Menandu Dorong Supaya Ero Management Dan Lembaga Lembaga Seperti Ini Itu Bisa Berhasil Jadi Membantu Bukan Hanya Menyekolahkan Anda Berhasil Diterima Tapi Terkoordinir Kalau Terkoordinir Itu Kan Bisa Menambai Isi Misi Jadi Anda Berangkat Bukan Sekedar Sekolah Tapi Dengan Motivasi Melampaui Sekedar Individual Vision Tapi Ada Collective Vision Sebagai Bangsa Tapi Ini Harus Disenal Kalau Enggak Kira Bangsa Nomor Empat Empat Terbesar Di Dunia Kalau Urusan Kekayaan Sumber Daya Alam Sudah Kita Nomor Empat Nomor Empat Sudah Mengapa Kita Ini Dijajah Lama Sekali Karena Kita Kaya Jauh Kalau Kita Miskin Ngapain Belanda Dateng Sini Gobrol Sekali Bangsa Belanda Jauh Jauh Ngirim Pasukan Ngirim BUMN Bernama BUC Di Sini Gak Ada Apa-apanya Justru Karena Kita Kaya Itulah Mereka Datang Maka Yosef Stigwitz Seorang Pemenang Alian Menulis Buku Escaping From Nature Resource Lari Dari Kutukan Sumber Daya Alam Maksudnya Apa itu Sumber Daya Alam Itu Bisa Jadi Anugrah Kekayaan Alam Itu Anugrah Tapi Bisa Juga Jadi Sumber Bencana Kenapa Jadi Sumber Bencana Karena Kita Tidak Bisa Ngurus Nya Jadi Orang Lain Datang Merebut Nya Jadi Kekayaan Alam Itu Bisa Sumber Bancaan Banyak Bangsa Kalau Kita Bodoh Datang Mereka Akan Menjadikannya Sumber Bancaan Maka Kita Dijaga Kan Kita Bisa Ngurus Burus Sediri Mengapa Kita Tidak Bisa Burus Karena Kita Tidak Punya Science And Technology SDM Tidak Berkuan Nah Jadi Di Satu Segi Kita Punya Kekayaan Sumber Daya Alam Jangan Dikecilkan Arti Kekayaan Sumber Daya Ini Modal Ya Kan Cuma Bagaimana Modal Ini Jadi Anugrah Bukan Jadi Sumber Bancaan Sumber Malapetaka Sarat Yang Kedua Iyalah The Quality Human Resources Jadi Tugas Anda Ini Menjadi Qualified Human Resource Mulai Dari S1 S2 S3 S4 S5 S3 Supaya Kita Ini Berkualitas Tapi Tolong Disamping Berkualitas Tolong Anda Catat Saudara Juga Harus Berintegritas Quality And Integrity Itu Harus Digabung Jangan Hanya Quality Without Integrity You Have Integrity Without Quality Sama Juga Itu Bisa Menyesatkan You Have Quality Without Integrity Itu Juga Menyesatkan Dua Duanya Itu Harus Saling Menghimbangi Makanya Tema Di Ijmi Itu Iman Takwa Ilmu Pengetahuan Teknologi Harus Menyatu Dari Diri Kita Kalau Anda Agamanya Apa Agama Kristen Sama Itu Gitu Imant Iman Itu Akan Menentukan You Punya Personality You Punya Kepribadian Kalau Orang Itu Punya Iman Punya Keyakinan Maka Dia Punya Kepribadian Jadilah Manusia Yang Punya Kepribadian Orang Yang Punya Kepribadian Itu Mudahnya Itu Terbentuk Karena Keyakinan Maka Jangan Main-main Keyakinan Kepada Allah Kepada Tuhan Itu Soal Serius Nah Itu Semua Agama Harus Kayak Itu Itu Satu Yang Kedua Yang Kedua Cok Pendidikan Kita Sudah Baik Tapi Tujuannya Sekarang Ada Kebijakan Menteri Semua Lulusan S1 Harus Punya SKII Surat Keterangan Pendamping Ijazah Jadi Maksudnya Setiap S1 Di Wisuda Semua Perguruan Tinggi Harus Ada Certified Training Harus Ikut Training Kenapa Gitu Karena Diasumsikan Bahwa Sarjana S1 Kita Kurang Keterampilan Gitu Jadi Setiap Lulusan S1 Itu Harus Punya Keterampilan Ini Bagus Sekali Maksud Dan Tujuan Mulia Supaya Semua Lulusan Perguruan Tinggi Punya Keterampilan Itu Bagus Dan Itu Juga Yang Mempun Tandanya Perguruan Tinggi Namanya Politeknik Politeknik Itu Maksudnya Supaya Lulusan Perguruan Tinggi Terampil Lalu Ada SMK Sekolah Menengah Kejuruan Supaya Ada Keterampilan Tapi Coba Lihat Paradigma Di balik Kebijakan Pendidikan Di Beritakan Tenaga Tenaga Kerja Yang Terampil Supaya Kalau Bekerja Nanti Terampil Benar Itu Cara Berpikirnya Benar Baik Tidak Salah Itu Tidak Salah Karena Banyak Juga Anak Misalnya Lulus Ya kan Apuntas Pertanian Tapi Begitu Lulus Nanti Tidak Murus Pertanian Malah Jadi Wartawan Olah Raga Bahan Begitu Jadi Ngabisin Waktu Ngabisin Energi Ngabisin Duit Ngabisin Dana Ada Masuk Pakota Sukoh Eh Jadi Jualan Jualan Jadi Bisnis Bisnisnya Bukan Dipenang Hukum Jadi Relevansi Pendidikan Jadi Problem Di Inggris Nah Maka Kesimpulannya Harus Ya Terampil Dan Harus Match Dengan Kebutuhan Sekali Lagi Semua Ini Bagus Penting Mulia Maksud Tujuan Tapi Yang Harus Kita Pikirkan Juga Yang Kurang Dari Pendidikan Di Indonesia Yang Menghasilkan Pemimpin Tujuan 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 Menghasilkan Pegawai Pegawai Yang Baik Bukan Menghasilkan Bos Yang Baik Jadi Tolong Anda Capek Jauh Jauh Keluar Negeri Jauh 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 Dari Kampung Halaman Keluar Negeri Mana Kampung Dukasih Tidak ada di Petayu Petayu Dari Jauh Makasih Seluruh Ada lagi Ada lagi Dari Daerah Mana Bali Mana Di Albatros Oh Itu Calon Ibu Kota Mana Lagi Coba Yang Siapa Dari Mana Saya 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 Dari Tanggerang Selatan Tanggerang Selatan Tangsel Ya Jenis Jenis Lokasi Siapa Lagi Saya Dari Bandung Bandung Terus Bukasih Bukasih Tidak ada yang agak jauh-jauh Gitu Yang Petanya Gak ada di Gimana Amborn Kepulauan Aru Nah Itu Jauh Banget Dari Sebelah Mana Itu Berapa jam Naik Berapa Kalau Dari 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 Jauh-jauh Jadi Anda Harus punya Motivasi Dari Dari Pemimpin 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 Bisnis Bukan Dari Pegawai Nah Jadi Anda Datanglah Ke negara Yang jauh Ini Pelajari Negerimu Dari Jauh Pelajari Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Hendak Anda Geluti Sambil Membawa Serta itu Iman Tekua Itu Supaya Anda Punya Kepribadian Nanti Kira-kira Kalau mau Pulang Saya Mesti Apakan Ini Pulau Army Saya Mesti Apakan Negeri Saya Sambil Dipelajari Di Sana Itu Jadi Banyak Sekali Di Era Sekarang Era Disoptif Era Kacau Yang Dulu Waras Jadi Sekarang Tidak Waras Yang Dulu Tidak Waras Sekarang Waras Itu Waras Kan Disini Ada Airpon Waras Tapi Kalau Dia Jalan Dia Warang Stress Karena Dia Jalan Di Jalan Tamrin Ini Dia Maja Sendirian Sambil Ngelamun Pikirannya Kemana Mana Itu Orang Stress Justru Yang Sehat Itu Yang Dia Tereh Tapi 20 Tahun Yang Lalu Yang Tereh Itu Yang Tidak Waras Yang Diam Itu Yang Waras Jadi Waras 20 Tahun Lalu Definisinya Berubah Menjadi Tidak Waras Sekali Jadi Berubah Nah Coba Ada Data 30 Tahun Terakhir Ini Ya One Persen Riches Abdul Penduduk Dunia Ada Satu Persen Terkaya Di Semua Dunia One Persen Riches Abdul Itu Ternyata 52% Di Antaranya Berasal Dari keluarga Miskin Jadi Bukan One Persen Riches Nasional Bukan Atau Tingkat Provinsi Bukan Internasional One Persen Riches Of The World 52% Dari Mereka Itu Berasal Dari keluarga Miskin Jadi Cepat Sekali Dalam Waktunya 30 40 Tahun Berubah Keluarga Miskin Itu Jadi One Persen Riches Abdul Bukan Riches Nasional Riches Abdul Sebenarnya Dari One Persen Riches Abdul Sebelumnya 32% Dari Mereka Itu Berubah Jadi Keluarga Miskin Sekarang Dalam 30 40 Tahun Jadi Kalau Anda Kaya Jangan Sombong Itu Banyak Sekali Keluarga Tokoh Keluarga Orang Kaya Satu Generasi Ilang Anak Cucu Banyak Banyak Sebaliknya Anak Miskin Sesudah 30 tahun Jadi Orang Terkaya Nasional Dan Banyak Jadi Kalau Anda Sedang Berkuasa Jangan Sombong Kalau Anda Sedang Kaya Jangan Sombong Tapi Kalau Anda Berasal Dari Keluarga Miskin Melarat Jangan Kecil hati Jangan Inferior Now The Time For Change Di Era Disruptif Sekarang Cepat Maka Anda Harus Punya Mental Kepemimpinan Siapkan Diri Dengan Senajak Belajar Sejauh Jauh 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 Misalnya Kita Di Indonesia Di Jakarta Di Jakarta Ini Ada Begini Begitu Pulang Kampung Kan Gak Ada Belum Ada Andi Kreativitas Kreativitas Kita Bikin Anu Buatnya Sekali Bisa Dikerjakan Dan Menghasilkan Buat Intinya Sekarang Diperlukan Kreativitas Kreativitas dan inovasi itu perlu keberanian berpikir, ada rasa ingin tahu, lalu kita mempelajari peluang dan tantangan yang ada di sekitar kita. Makin jauh pergi ke Jerman, ke Perancis, ini kan bisa lihat di kampung Anda, ini belum ada, ini belum ada. Saya pulang, saya mau praktekan, pelajari ilmunya, pelajari teknologi. Jadi Anda belajar itu dengan sengaja gitu. Bukan sekedar menghapal-hapalin pasal anu, ilmu anu, ngapal-ngapalin rumus, bukan sekedar itu. Tapi, you harus berbuat sesuatu. Nah, saya enggak usah kasih contoh, temen banyak contohnya itu. Yang penting, makin jauh kita mengambil jarak dari objek perhatian, makin banyak yang kelihatan. Kayak orang Israq dan Mi'raj. Israq dan Mi'raj itu jangan diperlakukan hanya sekedar upacara, seremoni, bukan begitu. Israq, Mi'raj itu, milisakan hidup. Kalau saudara punya masalah, Anda Israq. Israq itu jalan malam. Jalan malam itu maksudnya jalan sendirian, perjalanan spiritual sendirian. Tidak usah didengar siapa-siapa, langsung berhadapan dengan Allah, sholat tahajud. Renungkan problem hidup yang Anda hadapi. Anda akan menemukan solusinya. Oh, ini ya. Oh, ini ya. Renungkan sedikit. Itu namanya Israq. Tidak ada masalah yang Anda tidak bisa tanyakan kepada nuranimu masing-masing. Pikirin gitu. Ya kan dengan kecerdasan spiritual yang punya. Waduh salah saya hari ini. Aduh saya pelihur tadi. Itu. Introspeksi. Ada namanya perjalanan malam. Israq, sendirian. Bangun malam-malam, sholat tahajud, dua rekaat, renungkan dirimu, Anda akan menemukan apa yang sebaiknya dikerjakan hari ini. Apa yang saya kerjakan kemarin. Aduh salah saya. Kenapa saya tempel untuk teman saya. Aduh kenapa saya bentak dia padahal langsung. Introspeksi diri. Itu satu. Yang kedua Mi'raj. Mi'raj itu Anda pergi ke langit. Naik ke langit. Lihat diri kita itu dulu. Ngapain saya di sini. Nah kalau kita naik ke langit itu. Semua kelihatan. Kemarin ada apa. Besok ada apa. Di sebelah kanan saya ada siapa. Sebelah itu saya ada apa. Makin tinggi kita naik. Makin kelihatan semua. Makin kelihatan semua. Kalau kita terprosok dalam sebuah problem hidup. Hanyut di dalam persoalan hidup itu. Mumat pikiran kita. Makin kelihatan. Kenapa susah kita menyelesaikannya. Karena kita melihat semua dari jarak dekat. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Mitraj. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Makin kelihatan. pekerja. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Talk only. Ngomong aja. Ya memang pekerjaan guru kadang-kadang ngomong aja. Tapi. Tapi. Ya kita juga bisa beraksi. Maka saya. Walaupun saya guru. Buku saya alhamdulillah. Tidak banyak guru besar yang bukunya lebih dari 20. Saya sudah 65 buku. Dan buku saya tidak ada yang tipis. Tebel-tebel semua. Buku serius semua. Makanya kurang laku. Laku buku sekarang ini cuma 2 macam aja. Buku tentang doa-doa. Yang kedua buku tentang percintaan. Nah dua itu laku tuh. Udah tau itu siapa pembelinya. Buku doa-doa kira-kira orang tua tuh. Buku yang cinta-cinta. Ya kira-kira. Ya generasi anda lah. Ngomongnya roman-roman dulu. Nah jadi. Jadi. Saya aktif terlibat dalam dunia pendidikan dan pemikiran. Tapi saya juga terus jadi. Jadi penyaban kebeti-beti sejak tahun 1993. Saya mendirikan makamah konstitusi. Saya mendirikan lembaga yang depan Dewan Kormat dan Pemerintah Pemilu. Nah sekarang masuk lagi di PD. Jadi. Kita action oriented. Ya kan. Walaupun gak punya apa-apa. Pokoknya kita. Mau ngabdi. Menyumbang untuk negeri. Nah anda bisa lakukan itu. Jadi maksud saya. Motivasi belajarnya itu. Jangan sekedar dapet detail. Aduh itu kekecilan. Kekecilan. Kalau motivasinya sekedar itu. Yuh harus jauh merantau itu. Lihat. Reta dunia. Negeri kita ini harus menjadi nomor empat sesuai dengan jumlah penduduknya. Sesuai dengan kekayaan. Jangan. Tapi tolong catat terakhir ya. Satu lagi. Ya. Modal kita untuk maju sebagai bangsa ada tiga. Satu kekayaan sumber daya alam. Jangan diambil orang lain. Dua kekayaan sumber daya manusia. Nah itu kan harus kita tingkatkan. Supaya standarnya mendunya. Tapi ada yang ketiga. Kita harus berterorganisir. Kita ini mesti bekerja secara terorganisir. Melembaga. Ya. Jadi nggak kerja sendiri-sendiri. Nah saudara ini. Pinter semua. Botak semua. Kepalanya nanti. Saking pinter nih. Kalau saya kan baru mau satu kali botaknya. Tapi ada sekarang yang udah tiga kali botak. Sudah botak. Tunggu lagi. Botak lagi. Tunggu lagi. Saking pinternya gitu. Ya kan. Tapi. Begitu dia ajak. Bekerja dalam tim. Nggak bisa. Dia hanya sendiri-sendiri. Pinter sendirian. Nah. Itu tidak akan membawa efek perubahan kemajuan bangsa. Maka kita harus berorganisasi. Kita harus terorganisir. Melembaga. Nah itulah yang disebut misalnya oleh. Ya. Daron Kasemoglu. Dan James Robinson dalam buku bestseller 2013 judulnya. Boleh dibaca itu di airport. Nanti ketemu itu. Why nation speed. Mengapa bangsa-bangsa gagal. Sebaliknya itu pertanyaan bisa diajukan secara positif juga. Why nation success. Kenapa banyak bangsa yang berhasil. Kuncinya kalau menurut dia. The quality of the institutions. Political institutions. Economic and social institutions. Institusi. Lembaga. Organisasi. Kita harus bekerja. Melembaga. Kalau bernegara. Negara itu institusi. Jadi jangan mengandalkan. Kehebatan. Individual. Pribadi. Tapi itu harus dilembagakan. Terorganisir. Secara melembaga. Sebagai bangsa dan negara. Dan di masing-masing organisasi tempat kita dikerja. Professional di bidang kita masing-masing. Nah itulah yang akan membuat bangsa kita ini. Sungguh-sungguh menjadi bangsa nomor empat di dunia. Sesuai dengan kuantitas kekayaan alamnya. Kuantitas sumber dari manusianya. Yang harus kita tingkatkan menjadi kualitas rata-rata dunia. Dan terorganisir. Mulailah mengorganisir diri dengan sekolah ini. Anda ini nanti. Jangan sendiri-sendiri. Tetap ini di jaga ini. Dengan ero manajemen ini terorganisir. Begitu. Saling memberi informasi. Jarahnya boleh jauh. Tapi kan. Grup WA-nya kan dekat. Nah itu bisa itu. Jadi bisa diolah. Sehingga bagi yang nanti sekolahnya di Rusia. Sekolahnya di mana. Itu bisa kita. Misalnya Rusia itu. Memang itu Rusia itu. Rusia dan negara-negara eksponis Soviet itu kekuatannya pada teknologi. Metalurgi luar biasa ini. Nah tahun 2005. Saya pernah ke Kiat. Saya pernah ke Moskow. Dan memberi ceramah di M limo. Kayak lima anas kalau disipas ini. Betul kan. Saya. Waktu itu. Dalam tugas saya tanya. Berapa jumlah. Mahasiswa Indonesia di sini. Ternyata tahun 2005 itu baru lima orang. Baru lima orang Indonesia sekolah di Rusia. Berapa yang beasiswa. Ternyata gak ada yang beasiswa. Beasiswa cuma tiga dari universitas sana. Yang satu lagi karena bekerja sambil kuliah. Satu lagi ya karena orang tuanya. Satu orang. Rusia. Padahal pada tahun 2005 itu ada tiga ratus mahasiswa biasiswa dari Malaysia. Bagaimana itu bisa. Malaysia kan tidak pernah ada hubungan dengan Rusia. Indonesia pernah punya hubungan dengan Uni Soviet. Indonesia ini punya sejarah walaupun agak negatif. Hubungan dengan TKI. Ya kan. Tapi kita punya sejarah. Malaysia gak ada. Tapi tahun 2005 biasiswa banyak. Dan di Kiat saudara. Kiat itu Ukraina. Dulu Uni Soviet. Malam-malam saya. Tidak ada. Ngopi. Dengan tiga besar. Tiba-tiba. Di restoran itu ada lagu. Bengawan Sulu. Kok pelawan Sulu. Saya tanda. Kebetulan dubes ini juga baru. Karena baru pertama ada. Dubes kita di Kiep sesudah. Kondisi sampai pecah. Lalu ditanya kepada staf. Coba ditanya itu. Apa mereka tahu yang datang ini ketua NK. Dari Jakarta. Lalu ada dubes. Mereka gak tahu. Ya kita memang gak pakai janji ya. Kita cuma cari restoran sembarangan aja. Sembarang. Lalu malam gitu. Restorannya bagus. Ternyata dijawab. Loh ini Bengawan Sulu setiap malam dilakukan. Jadi lagu Bengawan Sulu terkenal sekali di Rusia itu. Di bekas Uni Soviet. Terkenal sekali. Nama Bung Karno terkenal sekali. Tapi mahasiswa Indonesia nanti. Semua 5 orang. Padahal Malaysia mengirim 700 orang. Nah jadi. Jadi ya. Perhatian kita untuk output booking keluar. Itu harus dimanfaatkan sekarang. Dan mulai dari Anda. Jadi nanti belajarlah dengan baik. Pulang. Ya. Tapi ada juga yang tanya sama saya. Pak kalau misalnya. Bekerja di luar bagaimana? Ya anda apa-apa juga. Daripada mengganggu disini. Ya udah kerja di luar. Udah apa-apa juga. Ya. Cuma kalau bisa pulang. Kan boleh coba lagi. Ya kan. Sekarang ini bisa kerja disini. Kerja di luar. Yang penting kalau bisa jadi. Jangan jadi pegawai. Yuk. Bikin bisnis disana. Itu. Itu. Misalnya kayak di. Di. Kamboja. Asia Tenggara ini. Udah banyak sekali peluang bisnis. Banyak sekali. Nah. Indonesia itu. Makin lama. Makin. Makin dikenal. Makin. Misalnya kalau di Kamboja. Indonesia itu. Berhasil. Merukunkan penduduk. Eks. Kemer. Merah dulu. Maka nama Indonesia itu. Bagus sekali. Sehingga Perdana Menteri Hunsen. Nah itu saya diundang. Oleh Perdana Menteri Hunsen. Jadi pemantau pemilu. Pemilu yang lama itu. Nama Indonesia itu bagus sekali. Sehingga kalau ada pengusaha Indonesia. Oh. Dilayani dengan baik. Nah. Mantan. Anak mantan. Kepala Bin. Itu teman saya. Masih muda. Umurnya baru empat puluh. Udah pun hotel di. Di. Senri. Kayak. Kayak. Kayak Balinya. Kemboja. Bisnis. Jadi. Kita ini. Jangan jago kandang. Bikin bisnis dimana-mana. Ada peluang. Cuma jadi. Jangan jadi pegawai. Gitu dulu maksud saya. Nanti lagi pulang. Di Jerman. Nanti kerja. Ya kan. Ya kan. Waduh. Car melamar pekerjaan. Itu jadi pegawai. Kalau bisa jadi pemimpin. Jadi bos. Nah. Kalau nggak bisa jadi bos. Tepat baik. Ya. Bos di kampung sendiri. Gitu. Mending pulang. Gitu loh. Tapi kalau sementara. Kerja dulu. Untuk. Mulai. Intinya. Sudah saatnya. Kita ini. Memperbanyak. Pemeran. Ya. Bukan hanya sekedar. Orang mencari status. Tapi orang yang. Berperan. Untuk meningkatkan peran Indonesia. Di dunia. Termasuk. Di dalam negeri sendiri. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan. Anak-anak sekalian. Sukses. Assalamualaikum. Apa dukungan. Yang bisa diberikan. Oleh. Dari Bapak. Sebagai. Anggota. DPD RI. Kepada. Sebagai calon mahasiswa. Yang nantinya. Akan kuliah di luar negeri. Terima kasih. Ketua sama wali kota. Supaya wali kota. Di mana. Dulu. Besar. Dulu. 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 Kok kayaknya kota ini. Kok mirip-mirip dengan. Kota saya. Purwakarta. Nanti gitu kan. Ya. Tapi bisa juga itu. Jadi menghubungkan. Supaya. Supaya. Kota-kota kita di seluruh Indonesia itu. Yang jumlahnya 86. Itu punya sister city. Dengan. Kota-kota di luar. Nggak usah. Kota yang gede-gede. Kota-kota yang. Yang penting. Yang penting. Kota di. Eropa. Itu tuh. Kota-kota. Mesti di kampung-kampung. Dihubungkan dengan kota-kota di Eropa. Itu kan biasa. Luar biasa. Nah. Di Perancis. Itu nggak ada desa lagi. Semua kota. Pembangunan adalah proses mengkotakan kehidupan. Urban life. Urban life. Ya. Proses. Menuju. Peningkatan kualitas kehidupan. Maka. Di Perancis itu nggak ada desa. Kita kan banyak desa. 60% penduduk kita sampai 70% masih di desa. Kalau ngomong dengan orang-orang. Kayaknya mulia sekali memperhatikan desa itu. Oh. Pokoknya kita harus membangun desa. Kayaknya. Kalau sudah. Ngomong. Pentingnya membangun desa. Masuk surga gitu. Desa itu luar biasa. Bahkan ada kementerian desa. Tapi kan boleh bertanya. Anda kan sebagai anak-anak. Boleh tanya. Kira-kira Indonesia ini. Idealnya masih punya desa itu sampai abad keberapa. Di Perancis nggak ada lagi desa. Yang namanya village di Amerika. Village di Inggris. Village di Perancis. Yang namanya village itu tempat turisme. Objek turisme. Itu bukan lagi tempat kehidupan. Semua kehidupan itu kota kalau di Perancis. Tapi mulai dari kota kecil kayak Tulus. Sampai kota paling besar namun. Peran Paris. Paris itu 20 zona. Sama dengan 20 kota itu. Paris itu. Kayak DKI. Kita punya 5 kota. Kota administrasi. Peran Paris itu 20 zona. 20 zona. Saking gedenya Paris sebagai kota. Nah. Tapi dibandingkan dengan kota kecil. Itu jaraknya tuh. Rimsnya itu bisa 15. Kecil sekali. Kecil. Kecil gitu. Menengah. Ada gedenya. Gedenya. Paling besar. Kira-kira 15. Tapi semua. Manajemennya. Manajemen kota. Dan selalu dipimpin oleh wali kota namanya. Nah. Apa itu bedanya kota itu. Dengan kota yang lain. Bedanya adalah. Disitu tempat mukim manusia. Kedua segala fasilitas umum ada. Mulai dari rumah sakit. Sekolah. Segala macam. Ada tempat olahraga. Fasilitas umum. Itu namanya kota. Kehidupan kota. Lalu antara satu kota dengan kota yang lain. Dilarang ada kehidupan. Di mana bangun jalan tol. Atau jalan. Di pinggir jalan bikin rumah. Nah. Rumah. Lama-lama jadi daerah penduduk semua. Jadi gak ada kota. Gak ada desa. Gak jelas. Kalau disana dilarang. Di batas kota. Sebelah sini tidak boleh ada kehidupan. Di luar itu namanya hutan. Disitu ada hewan. Binatang. Ditembak. Tidak boleh. Itu hak asasinya hewan untuk hidup disitu. Itu gak boleh apa-apain. Binatang liar. Binatang apa. Ular. Berbisa. Gak boleh dia apa-apain. Sekali dia itu adalah. Kota. Itu tempat manusia. Sekali dia hutan. Hutan sekalian. Dilindungi. Tidak boleh. Kita enggak. Di mana ada hutan. Di situ ada di rumah. Maka begitu. Nah. Di mana ada jalan. Ada di rumah. Jadi. Habis hutannya. Lama-lama. Binatang pun lari. Bernusuhan dengan manusia. Jadi. Nah. Sekarang. Kita mimpi. Coba. Kira-kira kehidupan di desa kita ini. Berapa abad lagi sih? Semua negeri-negeri yang sudah kemarin. Peradaban maju. Lain di desa. Nah. Gitu. Lain kayak di tempat dia. Bagaimana tuh. Sangat abad keberapa tuh kira-kira. Masih mau 8 jam itu. 6 jam tadi. Kencang banget itu. Nah. Jadi. Jadi. Saudara-saudara. Kita harus bermimpi. One day. Let's say. Dua abad lagi. Desa itu tidak ada. Maka semuanya kehidupan menjadi kota. Nah. Gitu. Jadi. Jadi. Itu kan bisa jadi. Lalu ada. Impian ada. Ya. Kalau 200 tahun. Kita sudah pada mati semua ya. Tapi yang kira-kira. Ya. Impian yang jangan terlalu lama gitu lah. Yang bisa anda kerjakan. Nah. Gitu kira-kira. Ya. Jadi. DPD. Itu. Tidak usah formal dikaitkan dengan ini. Tapi. Saya sendiri. Menganggap program. Kalian ini. Ada atau tidak ada kaitannya dengan DPD. Yang penting. Yang penting. Saya. Punya perhatian. Yang serius. Untuk mengembangkan. Anak-anak daerah. Untuk juga sekolah. Menilu seperti anda. Maka program beasiswa. Kita dorong. Dari setiap daerah. Misalnya. Setiap gubernur. Menyediakan program khusus. Dengan manajemen. Hero manajemen. Misalnya. Setiap tahun. Pemuda itu. Harus mengorganisir. Ya kan. Program. Ada yang beasiswa. Ada yang kayak begini. Karena kemampuan ekonomi keluarga nanti. Di daerah-daerah. Makin kuat. Hati-hati. Sekarang. Sudah mulai. Dari sekolah-sekolah dari luar negeri. Berinvestasi. Bikin sekolah di sini. Misalnya di. Bukan baru. Esther Foundation dari Singapura. Bikin sekolah. Setelah. Melihat begitu. Saya sebagai pembina Al-Azhar. Cepat-cepat saya bikin Al-Azhar di sana. Gitu. Daripada cepat di sana. Karena. Globalisasi. Jadi kelas-kelas menengah itu makin banyak. Kemampuan menyekolahkan anak keluar. Itu dibaca juga oleh investor dari luar. Maka mereka tanam investasi di sini. Tapi sebaliknya. Yang kecenderungan. Oh sekolah ke Singapura. Sekolah ke mana. Itu juga banyak. Nah. Kita organisir. Supaya misinya itu. Terkoordinir. Itu loh. Jadi. Kalau urusan pendidikan. Ada saja kaitannya. Dengan DVD. Nah. Pokoknya kita kerjain. Ya kan. Itu satu. Nah. Yang kedua tadi soal. Apa tadi. Dibas. 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 Cinta. Sebenarnya. Sebenarnya saya nggak udah jelaskan. Sudara bisa mikir sendiri. Yang penting. Ada motivasi. Ada visi misi. Kreatif. Sebagai anak bangsa. Ya kan. Anda rumuskan sendiri. Nanti. Nanti akan menemukan. Ya kan. Ya kan. Kemudian. Jaga ini. Ano. Jaringan. Link. Link. Link kebangsaan. Ya kan. Tapi kita juga harus mendunia. Kita harus inklusif. Kita harus bergaung. Ya kan. Supaya orang Indonesia itu jangan. Soek nasionalis saja tanpa memikirkan kebersamaan dengan masyarakat dunia. Supaya kita bisa hadir di tengah masyarakat dunia sebagai pemeran. Tapi jangan lupa masih banyak yang perlu kita kerjakan di sini gitu. Jadi ambil yang bisa di kerjakan dari Amerika. Dari mana. Dari Perancis. Yang belum ada di sini. Kita praktekkan di sini. Ya kan. Misal. Misal. Makanya harus banyak kreativitas. Ada banyak sekali peluang bisnis. Itu. Baik di luar negeri maupun di sini. Contoh aja misalnya. Kenapa itu orang mau datang menjajah kita. Ngambil rempah-rempah. Karena mereka butuh rempah-rempah. Dulu itu. Artinya orang Eropa itu. Banyak membutuhkan sesuatu yang dia tidak punya tapi kita ada. Nah. Blackberry. Waduh. Ini kan bisa jadi lagis di sini. Sambil use orang. Sambil use orang. Bisa import. Misal di cabai. Ternyata cabai itu harganya di Dortmund. Satu kilo cabai. Itu kalau dihitung itu. 15 juta. Padahal di. Di mana. Di Purwakarta. Ya. Cuma 15 ribu. 15 ribu sampai 15 juta. Jangan-jangan 15 ribu. Jangan-jangan cuma. 150 rupiah kali. Atau katakanlah 1.500. Dibandingkan 15. 15 juta. Nah itu kan lakukan bisnis. Sambil kuliah. Membur. Bisa. Dengan WA aja. Kalau mau sediain dong. Siapa. Cara namanya. Termasuk di role management. Yang gurusin. Anda pergi. Di WA aja. Pak. Ada gak itu. Potensi. Kirin mano. 3 kilo. 3 kilo aku namanya. Cabai. Pakai pesawat kan gak. Pak. 3 kilo. Mulai aja dulu. Sekilo dua kilo gitu kan. Sudah dapat sekian juta. Sudah bisnis. Mereka membutuhkan barang dan jasa. Indonesia juga membutuhkan barang dan jasa. Itu namanya trading. Trading. Cuman. Cuman. Tindakan. Memindahkan barang dan jasa. Lalu disitu menghasilkan uang. Nah bagi orang yang tahu. Ya ampun. Disini banyak sekali. Baju bekas. Terbuang-buang. Di sebelah sana. Banyak sekali orang membutuhkan. Sebenarnya. Agar sama-sama gak mau mereka kalau dibilang baju bekas. Ya kan. Jangan bilang baju bekas. Baju second. Atau baju ketiga. Bukan second. Dibungkus ulang. Gak dicintakan. Misalnya. Wah hasil. Kreativitas itu bisa muncul. Kalau kita tahu peta. Ada potensi. Itu barang jasa. Tapi yang paling lebih banyak lagi. Itu peluang. Kreativitas baru. Nanti akan banyak pekerjaan yang menghilang. Dari kehidupan orang-orang usia. Misalnya pembantu. Sekarang aja pembantu itu sudah ganti istilah. Asisten. Asisten rumah tangga. Apa bedanya sama aja itu. Gara-gara singatron jadi namanya asisten. Tapi suatu hari hilang itu pekerjaan. Karena semua orang sudah ngurus. Bikin kopi sendiri. Maka ada pekerjaan yang menghilang. Tapi ada pekerjaan baru yang tadinya gak ada. Jadi ada. Mojek. Gak ada tadi. Gak ada. Jadi kreativitas-kreativitas baru itu. Tergantung. Anda memahami peta masalah. Gitu. Yang penting spirit kebangsaan itu. Anda sudah punya. Ya. Punya. Nah itu dibawa. Dibawa dengan kreativitas. Tapi tetap kita terbuka. Gak usah menang-menang Indonesia. Gak bergaul dengan dunia. Kita kan pergi ke sana. Dengan spirit ke Indonesia. Maka. Nanti. Apa yang bisa dikerjakan. Akhirnya untuk mengunjungkan perkembangan Indonesia. Nah itulah nasionalisme. Gitu. Ya gak? Bisa-bisa. Apakah kalau nanti anda pacaran dengan orang asing. Itu tidak nasionalisme. Cuman dia harus ikut kita. Jangan anda ikut dia. Itu loh. Ya kan. Misal gitu. Mau pacaran sama. Boleh aja. Yuk ikut saya ya. Jangan biar anda yang ikut. Lalu. Lupa kampung halaman. Enggak mikir lagi. Ya kan. Pokoknya Indonesia jadi jelek semua. Ada temen saya dulu. 20 tahun kerja di Amerika. Begitu pulang sini. Kayak orang mau sakit gitu. Semua ini kehidupan di Indonesia. Salah semua. Ada ini sedikit. Terus dia telepon saya. Ya bilang. Gak susah kalau begini. Hidupnya jadi menderita. Udah pulang lagi aja kan. Ya kenapa? Ya ini aja. Ada orang jalan di situ. Nyebrang. Gak pakaian. Ribu. Telepon saya. Wah gimana ini. Orang ini di sini. Ada lagi. Ada lagi. Gak nantri. Ribu lagi. Ya. Kalau begitu. Karena jadi susah hidupnya. Ya kan. Semua jadi salah ini. Tidak begitu. Jadi harus. Harus dipangani dulu. Apa masalahnya. Jadi jangan. Lalu. Dalam. Isu-isu mikro gitu. Nanti kita jadi. Pusing sendiri. Nah. Anda juga begitu. Begitu. Nanti kita. Kesana. Mana ada. Tinggal nyanyi mana. Misalkan. Di Jerman. Itu kan ada. 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 Ada yang. Yang berbeda di sana. Jadi anda harus disuai. Dan. Dan. Mungkin. Ada yang bisa ditularkan. Yang baik-baik kesini. Coba nih. Ini orang-orang baratnya. Orang Australia. Orang Indonesia. Di depan sini. Di atas. Di depan. Sialan. Dia juga lewat. Sial pakai. Nggak pakai. Nggak pakai. Dari atas. Dia ngikut yang jelek. Dari orang Indonesia. Begitu. Nah jangan juga. Begitu. Begitu. Ya kan. Ya betul. Jangan sesuai. Gara-gara mau menyesuaikan. Dengan ini. Langsung yang jelek. Jadi. Di ambil. Padahal ini. Kau nyadar banget. Ini orang-orang barat. Kan gak biasa. Dia begitu. Tapi karena dia di Jakarta. Lewat depan sini. Udah berapa kali. Saya lihat. Nyeberang bawah suruh. Iya. Nyeberang ke sana. Padahal ada jembatan di atas. Jadi itu. Benar-benar. Menyesuaikan diri. Dengan kejelekan. Bukan dengan yang baik. Anda harus sesuaikan dengan yang baik-baik. Tapi. Begitu pulang nanti. Jangan jadi salah semua. Indonesia. Kasian gue. Iya kan. Walaupun memang salah. Tapi ya. Ya. Dimaklumi. Jangan jadi. Kalau ini jadi stres. Dan benar. Sesuai dari satu tahun. Dia pulang lagi. Tetapi. Kamu gimana. Saya bilang seperti itu. Bukan orang Indonesia yuk. Iya kan. Nah. Jadi. Tetap dimana-mana. Anda tetap menjadi Indonesia. Indonesia itu banyak yang bisa kita melakukan. Baik. Kalau masih ada satu lagi aja. Boleh. Kalau enggak. Cukup. Cukup. Ya cukup. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.